Bab 1566 bahasa vulgar. Ini baru saja dimulai, dan mereka begitu panik hingga tidak berani meninggalkan rumah. Ini adalah kesalahan mereka sendiri hingga berada dalam situasi ini. Siapa yang menyuruh mereka mengambil jalan yang tidak benar? Masalah yang dibuat sendiri, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Aaron mencibir dalam hatinya dan memerintahkan, Roy, tambahkan sedikit bumbu buat mereka. Aaron akan menambah masalah mereka perlahan. Yang dimaksud Aaron dengan menambahkan sedikit bumbu adalah untuk membuat opini publik menyebar lebih ganas dan membiarkan Theon dan Goliath merasakan bagaimana rasanya langit runtuh. Begitu Roy memahaminya, dia dengan senang hati menerima perintah tersebut dan pergi. Pekerjaan semacam ini paling mudah, hanya menggunakan kata-kata. Yang lain masih agak sulit, kalau menambah masalah, sama sekali tidak sulit. Jadi, di bawah pengaturan Roy, dalam waktu setengah hari, opini publik mencapai tingkat yang baru. Ternyata yang dibicarakan orang-orang hanyalah masalah moral pribadi Theon dan Goliath. Kali ini, Roy meminta orang-orang untuk mengungkap, sengaja atau tidak, insiden yang melibatkan Maru yang membuat masalah di kediaman keluarga Xiao terakhir kali, dan mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Theon dan Goliath. Roy dan yang lainnya tidak menyebutkan masalah ini secara eksplisit, tapi hanya menyebutkannya secara samar-samar, memberikan ruang bagi orang-orang untuk berimajinasi. Ceritanya juga perlu ditutup dengan lapisan kekaburan agar lebih menarik untuk dibicarakan, dan tentu saja popularitasnya akan tetap tinggi. Saat itu, gangguan yang dibuat Maru di kediaman keluarga Xiao hanya sedikit menimbulkan sensasi. Kebanyakan orang di kota Amura mengetahuinya. Sekarang setelah diangkat, ada rumor terkait dengan kediaman keluarga Wu dan kediaman keluarga Lin, dan orang-orang menjadi semakin marah terhadap Theon dan Goliath. Pada saat yang sama, mereka mulai bersimpati dengan Aaron yang berasal dari keluarga miskin, dipandang rendah dan selalu dipersulit, juga mengalami hidup dan mati berkali-kali. Rakyat jelata bisa mengerti, bagaimanapun juga, dunia ini memang seperti ini, yang lemah memakan yang kuat, dan yang berkuasa meremehkan yang miskin sejak zaman kuno. Namun, sekarang Aaron sudah menjadi kuat, memiliki jabatan resmi tingkat 4, dan juga menjadi orang yang populer di kalangan Kaisar. Saat ini, Aaron bukan lagi daging yang lemah, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dia adalah tulang belulang. Yang membuat bingung orang-orang, kok ada orang yang mau makan sedikit tulang Aaron? Apakah mereka tidak takut giginya patah dan tidak bisa lagi makan daging yang lemah dan mati kelaparan? Ah, mereka benar-benar tidak mengerti dari mana Theon dan Goliath mendapat keberanian dan kepercayaan diri untuk melawan Aaron. Bagaimana Jason, harimau ganas dinasti Naemu, dikalahkan oleh Aaron? Apa mereka sudah tidak ingat? Entah harus mengatakan bahwa mereka tidak tahu diri atau mereka tidak memiliki ingatan yang panjang? Lagi pula, Aaron tidak memprovokasi mereka, merekalah yang memprovokasi Aaron. Pada akhirnya, mereka kurang beruntung dan malah membenci Aaron. Apakah otak mereka rusak? Bahkan sampai mendorong Maru untuk membuat masalah di kediaman keluarga Siau. Untungnya, Aaron tidak peduli dengan orang-orang seperti mereka, kalau tidak, dengan kemampuan Aaron, mereka dapat hidup sampai sekarang, nama mereka sudah bisa ditulis terbalik. Rakyat yang tanpa sadar memihak Aaron begitu dipenuhi dengan kemarahan sehingga mereka bahkan lupa bahwa 99% dari mereka bahkan tidak bisa membaca satu katapun, apalagi menulisnya. Tentu saja, orang yang sedang emosional tidak terlalu mempedulikan hal itu. Dalam hati mereka, mereka akan mengatakan apapun untuk melampiaskan kekesalan mereka. Setelah perbandingan seperti itu, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa Aaron sangat murah hati, Goliath, Theon, dan mereka yang mengincar Aaron adalah orang yang licik dan bodoh. Apakah mereka tidak tahu kemampuan mereka? Malah sengaja mencari masalah. Tidak hanya itu, mereka masih tidak sadar setelah itu, dan mereka masih berpikir bahwa Aaron tidak tahu tindakan mereka. Mereka mengira bahkan kalau Aaron tahu, Aaron tidak berani membunuh mereka, dan mereka terus bertarung dengan Aaron dengan senang hati. Cekak, rakyat saja merasa mereka bodoh sekali. Siapakah Aaron? Dia adalah seseorang yang berani membuka segel dewa berumur seribu tahun. Dia adalah seseorang yang bahkan berani menyinggung Jason. Dia adalah orang kesukaan Kaisar. Theon dan Goliath paling hanyalah seorang ketua pengadilan, untuk apa Aaron takut? Sadarlah, jangan lakukan itu lagi, atau kalian akan mati. Lihatlah, masyarakat umum saja bisa melihat masalahnya, tapi Theon dan Goliath sama sekali tidak menyadarinya. Inilah yang disebut orang yang dalam masalah bingung melihat masalah. Terlebih lagi, kebingungan semacam ini tidak dapat dicegah oleh pihak lain kecuali orangnya sendiri berpikir jernih, dan segera berbalik. Theon dan Goliath seperti ini, kalau tidak, mereka tidak akan mengabaikan peringatan Aaron dan memprovokasi Aaron. Orang-orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Goliath memegang belati di tangannya dan bergegas meneriakkan nama Aaron. Bukankah dia ingin membunuh Aaron? Aaron saat ini memiliki citra yang sangat baik di hati masyarakat, jadi mereka secara alami melindungi Aaron. Kalau seseorang ingin membunuh Aaron, mereka tidak akan membiarkannya. Meskipun mereka adalah orang biasa dan tidak memiliki hak atau kemampuan untuk mengeksekusi Theon dan Goliath secara pribadi demi Aaron, mereka memiliki mulut yang fasi berbicara. Mereka akan menenggelamkan Theon dan Goliath dengan air liur. Walau tidak bisa membuat mereka tenggelam atau tersedak, tidak masalah. Singkatnya, mereka tidak bisa membiarkan kedua orang ini hidup nyaman. Mereka harus berusaha untuk Aaron dan dirinya sendiri. Lagi pula, kalau dua orang dengan niat jahat seperti itu menjadi pejabat, bagaimana rakyat bisa mendapat hidup yang lebih baik? Untuk sementara waktu, opini publik tentang Theon dan Goliath menyapu seluruh kota Amura seperti gelombang yang mengamuk, mengancam akan menenggelamkan Theon dan Goliath. Kenapa dibilang begitu? Karena pendapat orang-orang tentang Theon dan Goliath sangat buruk. Kalau ada kesempatan untuk membuat masalah di rumah, masyarakat akan mengumpulkan telur busuk dari seluruh kota Amura dan melemparkannya ke kediaman keluarga Wu dan kediaman keluarga Lin satu persatu. Meskipun Theon dan Goliath tidak keluar, mereka tahu situasi di luar. Mendengarkan apa yang dikatakan para pelayan, Theon dan Goliath mengerutkan kening dan terlihat sangat masam. Sejujurnya, kedua orang ini sendiri yang mencari masalahnya. Setiap kali seorang pelayan kembali untuk melaporkan situasi di luar, dia sengaja menghindari penjelasan singkat dan mencoba menjelaskan masalahnya dalam satu kalimat, agar tidak menimbulkan masalah bagi tuannya. Masalahnya, kedua orang ini justru ingin mendengar apa yang dikatakan orang-orang tersebut. Apa yang bisa dikatakan orang-orang? Itu tidak lebih dari sumpah serapah. Selain itu, masyarakat awam tidak begitu khusus seperti sastrawan yang khusus memarahi individu, yang masih harus menggunakan cara tidak langsung untuk memarahi orang. Kalau masyarakat awam mengumpat sesuatu, tidak peduli kedengarannya bagus atau tidak, kalau dalam hatinya sedang marah. Yang penting mengumpat, keluarkan semua kekesalan yang ada dalam hati. Karena Theon dan Goliath menuntut untuk mendengar cerita aslinya, para pelayan tidak punya pilihan selain menceritakannya kepada mereka. Ngomong-ngomong, para pelayannya juga aneh. Meskipun mereka tidak mau menimbulkan masalah pada tuannya, mereka tidak tahu bagaimana mengganti perkataan orang biasa. Mereka dengan jujur menyampaikan apa yang mereka dengar dan ingat kepada tuan mereka. Dan otak mereka juga ajaib. Mereka tidak mengingat kata-kata lain yang tidak begitu tidak menyenangkan. Yang mereka ingat adalah kata-kata yang jelek dan vulgar. Theon dan Goliath sama-sama sastrawan, dan mereka berbicara dengan cara yang lembut dan sopan. Bahkan ketika mereka mengumpat orang lain, mereka melakukannya dengan cara yang berbelok-belok, mana pernah mendengar orang lain memarahi mereka seperti ini. Sungguh memalukan mendengarnya. Ini sungguh keterlaluan. Rakyat jelata yang tidak tahu diri, berani menginjak-injak dia seperti ini. Theon sudah hidup puluhan tahun dan tidak pernah dimarahi seperti ini oleh siapapun, apalagi oleh masyarakat awam. Bab 1567 meminta ampun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu marah di usia setua ini, dan dia tidak dapat melampiaskan kemarahannya bahkan setelah dimarahi oleh rakyat-rakyat pemberontak itu. Ini sangat membuat frustrasi. Goliath yang muda dan energi bahkan lebih sedih darinya, dan semua barang di kediaman keluarga Wu sampai dibanting olehnya. Dasar pecundang. Kalau Aaron melihatnya, dia pasti akan merasa kasihan dengan barang antik yang rusak di lantai, yang semuanya sia-sia. Theon dan Goliath sama-sama marah dan bingung. Mengapa api ini membakar mereka? Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, Kaisar pasti sudah mengetahui tentang api yang menyala begitu terang ini. Yang paling mengkhawatirkan mereka bukanlah penolakan rekan-rekan mereka atau balas dendam Aaron, tapi sikap Kaisar. Kalau Kaisar berada di pihak mereka dan bersedia berbicara sepatah kata pun untuk mereka, situasinya bisa berbalik. Kalau Kaisar berada di pihak Aaron, dia akan tahu bahwa mereka menghadapi Aaron dengan cara ini hanya setelah satu penyelidikan. Pada saat itu, meskipun mereka tidak mati, kekuasaan mereka akan dicabut dan menjadi rakyat sejak saat itu. Namun, setelah beberapa hari, Kaisar tidak mengatakan apa-apa. Inilah yang paling tidak dapat mereka pahami. Mereka tidak tahu apa maksud Kaisar. Namun, Theon juga sadar diri, status Aaron di hati Kaisar tidak sebanding dengan miliknya. Mengesampingkan dendam, kalau dia adalah Kaisar, dia juga akan melindungi Aaron. Bagaimanapun, Aaron benar-benar sangat cakep, dan dia memang sudah melakukan banyak hal bermanfaat bagi dinasti Naemu. Sebagai seorang Kaisar, siapa yang tidak mau ada orang yang cakep di sisinya untuk menasihatinya. Selain itu, Aaron juga membantu Kaisar mengalahkan Jason dan membalikkan keadaan di dinasti Naemu. Bagi Kaisar, Aaron adalah bintang keberuntungannya. Bagaimana Kaisar bisa rela menyerahkan orang seperti itu? Namun, Kaisar masih bungkam akhir-akhir ini. Hal ini membuat Theon bingung. Theon bertanya-tanya, mungkinkah Kaisar ingin memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan dendam mereka secara pribadi? Kalau ini masalahnya, Theon dan Goliat hanya punya satu cara, yaitu datang langsung ke rumah Aaron, meminta maaf kepada Aaron, dan memohon belas kasihan. Namun, dilihat dari sikap Aaron sebelumnya, mungkin akan sulit bagi Aaron untuk membiarkan mereka begitu saja. Terus terang, bahkan meminta ampun pada Aaron pun akan sia-sia. Namun, kalau mereka tidak melakukan ini, Kaisar akan merasa bahwa mereka tidak tahu diri dan mengikuti prosedur normal, dan Theon serta Goliat tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Sebaliknya, kalau mereka memohon pada Aaron, mereka masih dapat mempertahankan posisi di istana sekalipun Aaron tidak memedulikan mereka. Terlebih lagi, kalau ingin opini publik ini terus berlanjut, yang mereka butuhkan hanyalah satu kata dari Aaron. Selama Aaron mengatakan itu adalah kesalahpahaman di depan orang banyak, orang-orang akan tenang dan berhenti bergosip tentang hal itu. Ini juga merupakan cara yang paling efektif. Setelah banyak pertimbangan, Theon merasa bahwa meminta maaf kepada Aaron adalah cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk menunjukkan ketulusannya, Theon ingin mengajak Goliat bersamanya untuk memohon pada Aaron. Bagaimanapun, Goliat memainkan peran besar dalam masalah ini. Jadi, Theon meminta seseorang untuk pergi ke kediaman keluarga Wu untuk menyampaikan maksudnya. Alhasil, saat Goliat mendengar hal tersebut, dia langsung mengusir orang-orang dari kediaman keluarga Lin dengan makian. Ini benar-benar membuatnya kesal. Apa-apaan? Menyuruh dia pergi bersama Theon untuk memohon belas kasihan pada Aaron. Bisa-bisanya dia memikirkan cara itu. Goliat sangat marah sehingga butuh waktu lama baginya untuk kembali tenang. Untuk mengakhiri ide Theon, Goliat juga berkata dengan kasar, kembalilah dan katakan padanya bahwa dia harus pergi sendiri. Bahkan kalau aku mati, aku tidak akan pernah meminta maaf kepada orang bermarga Siao itu. Dengarkan itu, Goliat begitu membenci Aaron sehingga dia bahkan tidak mau memanggilnya dengan namanya, jadi dia memanggilnya dengan marga Siao saja. Dia sangat membenci Aaron. Karena Aaron, dia berakhir dalam situasi ini. Kalau bukan karena Aaron, ayahnya tidak akan meninggal, dan kediaman keluarga Wu akan tetap sama, megah. Akhir-akhir ini, karena opini publik, Goliat merasa semakin marah. Dia membanting barang-barang ke lantai, tapi dia masih tidak bisa menenangkan amarah di hatinya. Dalam kemarahannya, Theon mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa dia harus pergi ke Aaron untuk memohon belas kasihan. Memohon belas kasihan dari Aaron. Mimpi saja sana, dia lebih baik mati daripada menyerah. Pelayan itu tidak punya pilihan selain kembali ke kediaman keluarga Lin dengan putus asa dan memberitahu Theon kata-kata yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Theon menghela nafas berat, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat agar para pelayannya turun. Setelah pelayan pergi, Theon bersandar di kursi dengan ekspresi lelah di wajahnya. Dosa sekali, bukannya dia tidak mau menyelamatkan Goliat, dia sudah berusaha. Sekarang dia bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dan memiliki terlalu banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Dia juga tidak berdaya. Setelah hidup sampai setua ini, Theon merasa lelah secara fisik dan mental untuk pertama kalinya. Seolah-olah tenaganya tersedot dalam sekejap. Dia memandang atap dengan mata kosong, masih bergumul di dalam hatinya, haruskah dia pergi mencari Aaron atau tidak. Memohon atau tidak saja, begitu sulit. Namun, dia tahu kalau dia tidak meminta ampun, situasinya akan lebih sulit, tapi kalau dia meminta ampun, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Theon akhirnya mengetahui mengapa Jimmy dan Frediko gantung diri setelah kembali dari rapat pagi sebelumnya. Dia berada dalam dilema sekarang. Kalau dia memohon pada Aaron tapi tidak berhasil, pada akhirnya, demi melindungi keluarga, bukankah dia harus mengikuti jejak Jimmy dan Frediko? Pada saat inilah Theon akhirnya mengetahui mengapa Lance tidak lagi membenci Aaron dan malah semakin dekat dengan Aaron. Lance pasti paham kalau kematian Jimmy tidak ada hubungannya dengan Aaron, tapi peringatan. Aaron lah yang membuat Jimmy sadar dan memahami situasinya saat itu. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain mati demi menyelamatkan nyawa keluarganya. Sepertinya kematian Frediko juga sama. Theon, yang baru saja terbangun dari mimpi, berdiri dan berteriak, pelayan, siapkan kuda. Dia akan pergi ke kediaman keluarga Wu dan secara pribadi membujuk Goliat. Orang-orang dari kediaman keluarga Lin sudah kesini, tapi Theon tetap datang. Apakah Goliat tidak menjelaskannya dengan cukup jelas? Goliat, yang mengetahui niat Theon, memasang wajah dingin dan berkata langsung tanpa memanggilnya Paman, kalau kamu mau membujukku untuk memohon pada orang bermarga siau itu, sebaiknya kamu menyerah. Setelah mengatakan itu, Goliat berbalik dan bersiap untuk pergi, tidak ingin menghadapi Theon. Dia tidak mau mendengar Theon menyianyiakan kata-katanya. Berhenti, Theon datang untuk membujuknya dengan niat baik dan menunjukkan kepadanya cara untuk bertahan hidup, tidak disangka malah diabaikan Theon. Kalau dia tidak memarahinya, Theon akan menyesal atas semua masalah yang harus dia lalui. Lihatlah seperti apa penampilanmu sekarang. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang pemuda dari keluarga bangsawan. Apa kamu masih ada penampilan seorang sarjana? Dia hanya pelit dan tidak tahu tata krama, bahkan tidak sebanding dengan orang yang sembrono, betapapun sembrononya seseorang, setidaknya dia masih memiliki kekuatan. Lihat dia, dia tampak tak berdaya. Sebagai seorang yang lebih tua, Theon datang ke kediaman keluarga Wu dengan menanggung rasa malu. Dia tidak tahu bagaimana bersikap, malah memasang wajah masam dan ribut dengan Theon, seperti Theon sudah berhutang banyak padanya. Itu sungguh tidak lucu. Sejak masih kecil, Theon tidak pernah sekeras itu terhadap Goliath. Omelan ini membuat Goliath sedikit malu. Dia berhenti, berbalik, dan memandang Theon dengan sedikit keras kepala di matanya. Dia seperti akan berbicara, tapi tertahan. Dia mau mengatakan sesuatu, tapi dia tahu bahwa sekali dia mengatakannya, itu akan membuat Theon tidak senang. Jadi, dia hanya diam saja. Melihat Goliath tampak tergerak, Theon memberi tahu Goliath apa yang dia pikirkan sebelumnya, lalu berkata, Goliath, dengarkan nasihat Paman dan pergi ke kediaman keluarga Siao bersama Paman, ya. Goliath ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian Theon terkejut, dia mengangguk dan setuju. Khawatir Goliath akan menyesalinya, dia pun mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan secepatnya, Theon segera membawa Goliath ke kediaman keluarga Siao. Ketika Aaron mendengar bahwa Theon dan Goliath datang, mulutnya langsung mencibir. Bab 1568 keluar dan lihat-lihat saja. Manusia memang sangat hina. Ketika Aaron memberinya kesempatan, dia tidak menghargainya dan terus membuat masalah. Sekarang sudah tahu situasinya salah, baru datang ke rumah untuk memohon belas kasihan. Saat ini, mereka berdua masih berada di luar pintu. Tak perlu dikatakan lagi, Aaron juga tahu bahwa mereka datang untuk memohon belas kasihan. Lagipula, dalam situasi saat ini, tidak ada cara yang lebih baik bagi mereka selain memohon belas kasihan. Kalau sudah tahu begini, kenapa waktu itu melakukannya? Namun, Aaron tidak berniat menemui mereka. Aaron memerintahkan Roy keluar dan menyuruh mereka pergi. Ketika mendengar bahwa Aaron tidak ada di rumah, wajah Goliath langsung menjadi suram, dan dia berkata dengan sedikit marah, tidak ada di rumah. Aku rasa dia sedang sok tinggi dan tidak mau menemui kita. Tidak berada di rumah adalah alasan umum yang digunakan oleh pejabat yang tidak mau bertemu siapapun. Bagaimana mungkin Theon tidak mengerti? Namun, sekarang mereka ingin memohon ampun dari Aaron, dan mereka pernah bermusuhan dengan Aaron sebelumnya, wajar kalau Aaron bersikap begitu, dan mereka seharusnya menerimanya. Saat meminta bantuan, bersikaplah seolah-olah sedang meminta bantuan. Bersikap terburu nafsu seperti Goliath dapat dengan mudah berujung pada kekalahan diri. Theon melirik Goliath tanpa meninggalkan jejak apapun, merendahkan suaranya dan memanggil Goliath, Goliath. Dia mengindikasikan Goliath untuk tenang. Setelah Goliath mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dengan kesal dan tidak menanggapi, tapi dia berhenti berbicara. Theon kemudian berbalik dan bertanya kepada Roy dengan senyuman di wajahnya, bolehkah aku bertanya kapan Tuan Xiao akan kembali? Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama di sini. Bukan karena mereka tidak mau menunggu, tapi karena kalau mereka menunggu lama, mereka khawatir orang-orang yang lewat akan melihat mereka dan datang untuk mempermalukan mereka di jalan. Ketika orang-orang emosi, mereka bisa melakukan apa saja. Bahkan kalau mereka dipukuli di jalan, bahkan kalau mereka adalah pejabat istana kekaisaran, tidak ada yang akan disalahkan atas kejahatan tersebut. Seorang pejabat istana kekaisaran dipukuli di jalan, mereka akan kehilangan muka. Terlepas dari apakah Aaron keluar atau tidak, dia berharap Aaron dapat segera menemui mereka. Bahkan kalau menyuruh mereka masuk dan menunggu. Tanpa diduga, Roy berkata dengan tenang, saat Tuan Ku keluar, dia tidak mengatakan apa-apa, dan kami para bawahan tidak pernah bertanya. Setelah mengatakan itu, Roy tidak memiliki niat sedikit pun untuk meminta mereka menunggu di dalam rumah, jadi dia berbalik dan berjalan masuk. Melihat Roy menutup pintu sepenuhnya, Goliat masih tidak bisa menahan amarahnya dan mengeluh, apanya yang guru kekaisaran dan penguasa King Yuan. Apakah orang-orang di rumah begitu tidak tahu etika dan tidak berpendidikan? Apa tidak takut membuatnya malu? Mereka yang datang adalah tamu, betapapun buruknya mereka, seharusnya membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Lihatlah Roy, dia bahkan tidak memahami etiket ini, dan nada bicaranya sangat arogan. Seorang pelayan saja berani menyebut dirinya aku di depan Theon dan Goliat. Tahukah kamu perbedaan antara superioritas dan inferioritas? Tidak ada aturan sama sekali. Saat ini, Goliat benar-benar lupa bagaimana dia memperlakukan Aaron ketika di kediaman keluar Galin. Ini sesuai dengan perkataan, hanya pejabat negara saja yang boleh menyalakan api, dan masyarakat tidak boleh memegang lampu. Ditinggalkan di luar seperti ini secara alami membuat Theon merasa tidak nyaman. Namun, siapa suruh situasinya seperti ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hidup mereka sekarang ada di tangan Aaron. Mereka mempunyai permohonan pada Aaron. Mana berani mereka menggunakan status mereka untuk membuat masalah dan pamer di wilayah kediaman keluarga Siao? Theon memandang Goliat dengan marah dan mau memarahi Goliat, tapi pada akhirnya dia menyerah. Sudah bagus Goliat mengikutinya. Theon melembutkan suaranya dan memperingatkan Goliat, Goliat, kita di sini sekarang, jadi jangan picik dan ceroboh seperti para pelayan ini. Theon tahu Aaron memperlakukan orang-orang di keluarga seperti saudara, jadi dengan dukungan Aaron, wajar kalau orang-orang di keluarga Siao bersikap sok. Terlebih lagi, Aaron sangat melindungi orangnya. Masalah sekecil apapun tentang kediaman keluarga Siao, Aaron tidak akan membiarkannya. Saat ini tidak pantas menambah dendam baru, cukup marah sedikit dan bersabar lalu biarkan berlalu. Goliat berkata, Paman, apakah menurutmu Aaron benar-benar akan melepaskan kita setelah kamu memohon pada Aaron? Tidak mungkin. Alasan mengapa Goliat bersedia mengikuti Theon bukanlah untuk memohon belas. Kasihan, tapi untuk mengambil kesempatan untuk mendekati Aaron dan menyerang Aaron secara diam-diam. Sekarang, batang hidung Aaron saja tidak terlihat, rencananya sepertinya sia-sia. Kalau begini, lebih baik pulang dan tidur. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Theon mengetahui pemikiran ini. Dia melirik Theon dan bertanya, Paman, apakah kamu yakin mau menunggu di sini? Theon ragu-ragu dan berkata, Tunggu sebentar lagi. Kalau dia belum kembali, kita akan kembali lagi di lain hari. Goliat melihat sekeliling, tapi untungnya tidak ada orang yang lewat. Dia menjawab, Baiklah, tunggu sebentar lagi. Melihat Theon masih mengkhawatirkannya meskipun usianya sudah lanjut dan terlibat gara-gara dia, Goliat ikut bersamanya kali ini. Melihat Goliat begitu patuh, Theon memandang Goliat dengan heran. Goliat, ingat, kamu harus tetap tenang saat menghadapi masalah. Segalanya bisa diselesaikan dengan lebih baik kalau kamu tetap tenang. Bertindak gegabu hanya akan memperburuk keadaan. Saat ini, apapun yang dikatakan Theon benar, Goliat setuju saja. Goliat yang sangat penurut membuat Theon sangat puas. Selama Goliat bisa tetap tenang, melewati kesulitan ini, dan sukses di masa depan, maka Theon merasa semua yang sudah dilakukannya tidak sia-sia. Dengan cara ini, saat Theon berbicara dan Goliat mendengarkan, waktu berlalu tanpa disadari. Setelah menghitung waktu, mereka sudah menunggu sekitar setengah jam. Selama periode ini, seseorang lewat dan memandang Theon dan Goliat dengan rasa mau tahu. Untungnya, tidak semua orang melihatnya, sejauh ini belum ada yang mengenalinya. Namun, lambat laun semakin banyak orang yang lewat, sulit untuk menjamin bahwa ada orang yang mengenali mereka. Karena Aaron belum kembali, mereka mendiskusikannya dan memutuskan untuk kembali dulu dan datang lagi di lain waktu. Saat ini, pintu kediaman keluarga Xiao terbuka. Keduanya sangat gembira, mengira seseorang dari kediaman keluarga Xiao keluar dan meminta mereka untuk masuk dan menunggu. Tidak disangka, mereka berpikir terlalu jauh. Orang yang keluar adalah Aaron. Itu Aaron. Sialan. Mata Goliat hampir meledak. Benar saja, dia benar. Aaron benar-benar tidak mau bertemu mereka sama sekali. Kalau tidak mau bertemu, bilang saja. Kenapa bilang tidak ada di rumah? Mereka menunggu begitu lama dengan sia-sia. Jangan kan Goliat, bahkan Theon yang berulang kali menyuruh Goliat untuk tetap tenang, tidak bisa menahan amarahnya, dan ekspresinya sedikit cemberut. Namun, dia dengan cepat menahan amarahnya, memasang ekspresi acuh-ta'acuh, dan menyapa Aaron, Tuan Xiao, apakah kamu akan keluar? Pertanyaan ini diajukan seolah-olah Roy tidak pernah memberitahunya bahwa Aaron tidak ada di rumah. Aaron memandang Theon dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan tenang, tidak, aku hanya keluar untuk melihat-lihat. Aku keluar dan menunjukkan diri untuk memberitahu kamu bahwa aku berada di dalam dan belum keluar sama sekali. Artinya jelas, aku tidak mau menemuimu. Jadi, setelah kamu pulang ke rumah, kamu tidak perlu kembali lagi. Setelah mengatakan itu, Aaron menyeringai, masuk dan menutup pintu. Tindakannya ini membuat Goliat marah. Dia menunjuk ke pintu kediaman keluarga Xiao dan berkata dengan marah, Paman, lihatlah itu, aku sudah bilang, Kan, kamu masih tidak percaya, bab 1569 orang itu gila. Ini sangat menyebalkan. Theon juga sangat marah, tapi dia tetap berusaha berpikir rasional. Dia melirik ke arah Goliat, dan suaranya menjadi lebih dingin, pelankan suaramu. Apakah kamu takut orang lain tidak mengenali kamu? Setelah diingatkan oleh Theon, Goliat berhenti dan menelan kata-kata yang sudah di ujung bibirnya. Namun, kemarahan di matanya tidak berkurang sama sekali. Kalau dia tidak takut dikenali orang lain, dia sudah ingin mengumpat. Aaron sialan. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Kamu bilang kamu tidak ada di rumah, ya sudah tidak masalah, tapi sengaja membuat mereka menunggu begitu lama, dan sebelum mereka pergi, kamu malah keluar untuk pamer dan memberitahu mereka tanpa malu bahwa kamu ada di sini. Aaron benar-benar sombong bukan main. Kesal. Itu benar-benar membuatnya kesal. Ingin rasanya dia membakar kediaman keluarga Siao. Namun, kediaman keluarga Siao dilindungi oleh penghalang, dan Goliat tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa lama, kemarahan Goliat sedikit meredah. Setelah dipermalukan, Goliat tidak peduli lagi dengan pamannya. Dia berkata dengan marah, aku pergi. Kalau kamu mau menunggu, tunggu saja sendiri. Setelah itu, Goliat berbalik dan pergi dengan marah. Setelah mengambil dua langkah saja, Goliat berbalik dan menambahkan, lain kali kalau kamu mau datang, jangan panggil aku lagi. Dia tidak mau menanggung rasa malu ini. Bagaimanapun, melihat perilaku Aaron, sepertinya tidak mungkin melepaskan mereka. Mengharapkan Aaron membantu mereka. Tunggu saja sampai kehidupan selanjutnya. Memangnya kenapa kalau tidak memohon belas kasihan? Paling juga mati. Goliat masih tidak percaya kalau Aaron benar-benar berani membunuh mereka. Melihat sosok Goliat yang pergi, Theon hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, Goliat masih terlalu muda dan tidak bisa menahan amarah. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, tak heran Goliat begitu marah. Sikap Aaron sudah terlihat jelas. Dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Aish. Perasaan tidak berdaya tiba-tiba muncul di kepala Theon. Dia melirik ke arah kediaman keluarga Xiao. Akhirnya menghela nafas, berbalik dan pergi. Sepanjang jalan, dia memikirkan cara menyelamatkan diri. Dia berpikir sambil berlari kecil untuk mengejar Goliat. Melihat Theon menyusul, ekspresi Goliat membaik. Fakta bahwa pamannya menyusul begitu cepat berarti pamannya akhirnya menemukan jawabannya. Dia menoleh dan melirik Theon, dan tiba-tiba menemukan bahwa Theon memiliki lebih banyak rambut putih di pelipisnya, membuatnya terlihat jauh lebih tua. Jantungnya bergetar, dan suaranya melembut. Paman, maaf sudah membuatmu khawatir. Saat ini, Theon mengkhawatirkannya. Goliat mengetahuinya, tapi Goliat hanya fokus pada bagaimana membalas dendam dan mengabaikan Theon, dan sering marah padanya. Memikirkannya sekarang, Goliat merasa sangat bersalah. Theon tercengang saat mendengar kata maaf dan hampir curiga dia salah dengar. Dia memandang Goliat dengan heran, dan tentu saja dia melihat ekspresi Goliat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tiba-tiba, Goliat mengucapkan kata-kata yang begitu sensasional, yang membuat Theon sedikit bingung. Dia mencibir dan berkata, Bocah bodoh, apa yang kamu katakan? Goliat adalah satu-satunya keponakannya. Kalau bukan dia yang membantu Goliat, siapa lagi? Tidak perlu begitu sungkan. Namun, sekali lagi, Theon sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Frediko kepada Goliat sebelum dia meninggal. Karena dia benar-benar ragu, jangan-jangan Goliat sudah salah membenci Aaron. Mungkinkah alasan utama kematian Frediko sama sekali bukan karena Aaron. Mungkinkah Goliat adalah contoh lens yang dulu. Goliat mendengar ini dan berkata tanpa berpikir, sebelum dia meninggal, ayahku menyuruhku untuk tidak membenci Aaron. Justru karena Frediko menyebut Aaron sebelum dia meninggal, Goliat secara keliru percaya bahwa Aaron lah yang membunuh ayahnya, dan dengan demikian menyimpan dendam terhadap Aaron. Setelah mendengar kata-kata Goliat, Theon sama terkejutnya. Seperti dia disambar petir. Seperti yang diduga oleh Theon, Goliat dan Aaron benar-benar salah paham. Kesalahpahaman ini sudah menjadi masalah besar. Keduanya terluka karena kesalahpahaman ini. Melihat ekspresi Theon, Goliat tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, ada apa? Theon berkata dengan penuh arti, Goliat, ayahmu menyuruhmu untuk tidak membenci Aaron. Dia menyuruhmu untuk tidak membenci Aaron. Dia memberitahumu bahwa kematiannya tidak ada hubungannya dengan Aaron. Theon juga mulai curiga belum lama ini bahwa kematian Frediko kemungkinan besar karena dia tidak tahan dengan perbedaan penurunan pangkat dua kali. Dia tidak ingin menanggung malu, jadi dia mati demi melindungi martabat keluarga Wu dan melindungi masa depan Goliat. Kalau dia tidak berpikir terlalu banyak, dia tidak perlu mati. Agaknya, dia juga kesal karena dia tidak seharusnya menyusahkan Aaron, jadi sebelum meninggal, dia berpikir jernih bahwa dia tidak ingin keluarga Wu bermusuhan dengan Aaron lagi. Jadi, sebelum dia meninggal, dia secara khusus mengatakan kepada Goliat untuk tidak membenci Aaron. Ini untuk mencegah Goliat mengikuti jejaknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa peringatan ini akan merugikan diri sendiri dan membawa kesalahpahaman besar pada Goliat. Nasib memang sering mempermainkan manusia. Setelah mendengar ini, Goliat tampak tidak percaya. Dia terus menggelengkan kepalanya dan mengulangi, tidak, tidak mungkin. Dia merencanakan begitu banyak dan melakukan banyak hal, dia sudah benar-benar menyinggung perasaan Aaron dan menempatkan dirinya dalam masalah. Setelah mengerahkan begitu banyak usaha, pada akhirnya dia berkata dia salah dan kematian ayahnya tidak ada hubungannya dengan Aaron. Goliat tidak bisa menerima kenyataan ini. Kalau memang demikian, bukankah dia sebodoh yang dikatakan orang? Kalau ini menyebar, dia akan dituding dan ditertawakan orang, lalu menjadi bahan tertawaan semuanya. Orang yang terpelajar selalu mementingkan harga diri, bagaimana bisa dia ditertawakan oleh masyarakat awam. Goliat merasa sulit menerima kenyataan dan terus menyangkalnya? Tidak, Paman pasti salah paham. Ayahku pasti dibunuh oleh Aaron. Ayahku dibunuh oleh Aaron. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan Aaron? Bagaimana mungkin dia salah menyalahkan Aaron? Tidak, dia tidak salah paham. Semakin banyak dia berbicara, semakin emosi Goliat. Tanpa peringatan, dia melangkah maju dan meraih pakaian Theon, wajahnya menjadi galak. Katakan padaku, apakah orang bermarga Xiao itu menyogokmu? Saat ini, Theon bahkan tidak mengenali Goliat. Dia tampak sedikit menakutkan, dan dia memfitnah Theon seperti ini. Theon merasa sedikit marah. Goliat, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Pada saat ini, ekspresi Goliat tampak normal, dan mulutnya bergerak, seolah-olah dia sedang menggumamkan sesuatu, tapi Theon tidak mendengarnya dengan jelas. Dia bergumam sebentar, lalu mengangkat kelopak matanya untuk melihat Theon, matanya sedikit kosong. Pada saat ini, Theon akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia dengan hati-hati berseru, Goliat. Mendengar panggilan itu, mata Goliat sedikit bercahaya, dan suasana hatinya menjadi sedikit emosi. Tangannya masih memegang pakaian Theon dan berteriak, katakan padaku, apakah orang bermarga Xiao itu menyogokmu? Setelah itu, dia berkata pada dirinya sendiri, kalau tidak, mengapa kamu berbicara mewakili dia? Kemudian, dia memandang Theon dengan galak lagi, dan bahkan tertawa. Theon merinding, Aaron, yang berdiri di dinding kediaman keluarga Xiao dan ingin melihat bagaimana mereka pergi dengan putus asa, melihat pemandangan ini dengan sinis. Thomas di sampingnya berkata, dengan suara manis, paman Aaron, orang itu sepertinya gila. Aaron bergumam dan tidak berkata apa-apa lagi. Terlalu enak kalau dia menjadi gila seperti ini. Aaron tidak mungkin ribut dengan orang gila, bukan. Ya sudahlah kalau menjadi gila. Setelah mengatakan itu, Aaron berbalik dan ingin melompat dari tembok. Saat ini, sesuatu yang tidak diduga Aaron terjadi. Bab 1570 cari masalah sendiri. Tak jauh dari situ, Theon hendak melepaskan tangan Goliath. Tanpa diduga, Goliath dengan cepat mengeluarkan belati yang dibawanya dan tiba-tiba menikam Theon. Dia masih menggumamkan kata-kata dan merasa sangat emosi, hahaha. Kamu adalah orangnya dia. Aku, aku tidak bisa membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tangan yang memegang belati itu dengan kuat beberapa kali. Darah langsung mewarnai tubuh Theon menjadi merah, mewarnai belati menjadi merah, dan terus menetes. Uh, Goliath Theon yang sangat kesakitan, berbicara dengan nada yang jauh lebih lemah. Dia memegang tangan Goliath dengan kedua tangannya, berusaha mencegah Goliath mengerahkan kekuatannya, tapi dia terluka dan kekuatannya secara alami lebih lemah daripada Goliath. Merasakan tangan Goliath bergerak, Theon mengertakkan gigi dan berteriak dengan dingin, Goliath. Aku pamanmu. Paman. Goliath berhenti sejenak, melihat sekeliling Theon dengan senyuman di matanya, dan menyangkal, tidak. Kamu bukan pamanku. Jangan harap kamu bisa menipuku. Setelah itu, Goliath menggerakkan tangannya, dan rasa sakit itu membuat Theon berkeringat dingin dan hampir pingsan. Theon ingin berbicara, tapi rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Namun, Goliath belum berhenti, dia mencabut belatinya, lalu mengubah posisinya dan menikamnya lagi. Uh, Tusukan ini hampir membunuh Theon. Karena rasa sakitnya terlalu hebat dan karena terlalu banyak darah yang keluar, Theon bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri tegak. Setelah terhuyung sejenak, tubuhnya lemas dan jatuh ke atas Goliath. Awalnya, Goliath dapat menahan beban Theon, tapi Goliath salah mengira bahwa Theon adalah orangnya Aaron, dan mendorongnya menjauh dengan sangat jijik. Theon jatuh ke tanah dengan suara gedebu. Awalnya, Aaron bisa menyelamatkan Theon, tapi Theon terus mencari masalah dan berulang kali mengincar Putri Tong, bahkan Layla yang sudah mati pun tidak dia biarkan. Aaron merasa bahwa dia pantas mati dan tidak ada gunanya menyelamatkannya. Sejujurnya, kalau rumor itu tidak keluar kemudian, dan kalau dia mendengarkan peringatan Aaron dan tidak macam-macam, Aaron bisa saja memaafkannya. Dia seharusnya tidak pernah mengungkit Putri Tong dan Layla. Keluarga adalah batas kesabaran Aaron. Goliath dan Theon, yang satu gila dan yang lainnya akan segera mati. Hasil dari kontes ini terbukti dengan sendirinya. Goliath dan Theon sepenuhnya kalah. Aaron dan Thomas berbalik dan turun dari tembok. Goliath membunuh seseorang di jalan. Adegan ini dilihat oleh orang-orang yang lewat. Orang-orang itu ketakutan dan berteriak. Ada yang membunuh orang. Ada yang membunuh orang. Mendengar seseorang berteriak, Goliath menjadi lebih bersemangat. Dia memandang Theon yang tergeletak di tanah dengan ekspresi garang dan tertawa. Hahaha, aku sudah membunuhmu. Aku sudah membunuhmu. Dia begitu bersemangat hingga langkahnya terhuyung-huyung, yang membuat orang-orang yang lewat ketakutan dan menjauhi Goliath. Dia tertawa sambil membunuh orang di jalan dan juga tidak melarikan diri. Siapapun yang memiliki mata yang tajam akan tahu sekilas bahwa Goliath gila. Orang gila membunuh orang, tidak ada yang berani mendekat. Teriakan itu menarik banyak orang untuk menonton, tapi semua orang berdiri di Kejauhan dan tidak berani mendekat. Dengan cara ini, meskipun orang gila itu ingin menyerang mereka, mereka dapat melarikan diri tepat waktu. Saat ini, seseorang mengenalinya, bukankah ini Tuan Mudawu dan Ketua Pengadilan Lin? Inilah dua protagonis opini publik saat ini. Mengapa mereka muncul di dekat kediaman keluarga Xiao, yang satu gila dan yang lainnya sekarat? Tepat ketika orang-orang bingung, Goliath tiba-tiba berjongkok dan menusuk Tuan dua kali lagi. Dengan dua tusukan ini, Tuan akhirnya mati total. Tuan baru saja mati ketika petugas bergegas datang. Seseorang melaporkan kejahatan itu. Melihat para petugas datang, Goliath tidak panik sama sekali. Tidak hanya itu, dia juga menyeringai pada para petugas tersebut. Senyuman ini agak konyol. Hahaha, dia sudah mati. Ketika para petugas yang datang melihat ini, mereka pun saling memandang. Bukankah ini Tuan Muda Wu dan Ketua Pengadilan Lin? Mengapa jadi seperti ini? Para petugas hanya bisa menghela nafas. Ini benar-benar, besok atau kejadian tak terduga, kamu tidak akan pernah tahu mana yang datang duluan. Di seluruh kota Amura, orang-orang masih membicarakan kedua orang ini, tapi tanpa diduga, kedua orang ini yang satu menjadi gila dan yang satunya lagi meninggal. Akhir hidup mereka sangat menyedihkan. Namun, pembunuhnya adalah orang gila, jadi bahkan kalau petugas menangkapnya dan menginterogasinya, tidak ada yang dapat ditemukan. Selain itu, hukum dinasti Naemu relatif ramah terhadap orang gila. Mereka yang masih punya keluarga tidak akan dipenjara karena keluarganya akan menjaganya. Namun, kalau dia melarikan diri lagi dan membunuh seseorang, penjaganyalah yang akan dihukum. Jadi, para petugas hanya perlu mengambil belati dari tangan Goliat, mengantarnya kembali ke kediaman keluarga Wu, lalu memerintahkan orang-orang di kediaman keluarga Wu untuk mengawasinya dan mencegahnya melukai yang lain, lalu masalahnya selesai sampai di sini. Mengenai kematian Theon, hanya bisa dibilang tidak beruntung. Mulai sekarang, sepertinya hubungan antara keluarga Wu dan keluarga Lin akan berakhir dan mereka akan menjadi musuh. Segala sesuatu tidak dapat diprediksi. Siapa yang menyangka hubungan antara keluarga Wu dan keluarga Lin akan berkembang seperti ini? Bagaimanapun, kedua keluarga itu adalah kerabat. Kini, para penggosip punya bahan baru untuk diceritakan. Berita besarnya, Tuan muda keluarga Wu menjadi gila dan membunuh pamannya dengan tangannya sendiri. Kematian bagaikan lampu padam, dan opini publik yang terakhir pun memudar. Namun, orang-orang ini mulai mendiskusikan Goliat dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tren diskusinya kurang bagus, dan hampir semua orang mengira Goliat pantas berakhir seperti ini. Apalagi tempat mereka mengalami kecelakaan tidak jauh dari kediaman keluarga Xiao, dan beberapa orang melihat mereka berdua berdiri lama di depan kediaman keluarga Xiao. Dipikir Pakai Dengkul juga tahu kalau mereka pasti mencari Aaron. Namun, orang yang lewat tidak melihat Aaron keluar menemui mereka atau membiarkan mereka memasuki kediaman keluarga Xiao. Tentu saja niat mereka tidak baik untuk menemui Aaron. Mereka sedang melakukan konspirasi atau ingin meminta ampun dari Aaron. Goliat pasti sudah gila karena dia tidak berhasil menjerat Aaron, atau dia tidak punya cara untuk memohon ampun dan benar-benar putus asa. Dia sangat gila sampai membunuh Theon, sangat gila. Orang-orang jahat menemui akhir yang tragis, dan penonton bertepuk tangan. Sudah dibilang, dalam pertarungan mereka dengan Aaron, mereka terlalu tidak tahu diri dan cari masalah. Masalah ini secara alami sampai ke telinga Kaisar. Perkembangan situasi di luar dugaan Kaisar, dan diam-diam dia terkejut. Namun, ini juga bagus, ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Awalnya, niat Kaisar seperti dugaan Theon. Dia ingin Theon dan Aaron menengahi konflik mereka secara pribadi. Setelah tidak berhasil, barulah dia muncul. Karena itu, dia tidak mengambil sikap terhadap opini publik. Dia tahu temperamen Aaron dengan baik, dan sejujurnya, Kaisar juga tidak punya banyak harapan untuk menjadi penengah. Kaisar hanya merasa bisa mencobanya. Theon benar-benar memahami pikiran Kaisar secara menyeluruh dan menindak lanjutinya, yang mengejutkan Kaisar. Berdasarkan hal ini saja, Kaisar masih berharap Theon dan Aaron dapat berdamai, Kaisar sangat menghargai bakat Theon. Sayangnya Aaron tidak mau berdamai. Selama Aaron tidak mau, bahkan kalau Kaisar maju, akhir cerita Theon akan tetap sama. Bagaimanapun, Kaisar dan Aaron berada di garis depan yang sama. Orang yang tidak ingin dilepaskan Aaron, kalau Kaisar mau melindunginya, itu akan merusak keharmonisannya dan membuat Aaron kecewa. Bab 1571 mengalahkan. Jangan sampai karena hal kecil kehilangan yang besar. Dibandingkan dengan Aaron, Theon seperti apel atau semangka. Mana yang lebih penting, Kaisar tahu. Namun, Kaisar merasa sedikit sedih ketika dia kehilangan sebuah apel. Untuk menyeimbangkan perasaannya, Kaisar hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan semuanya. Sebaliknya, Goliat menjadi gila, yang tidak pernah disangka oleh Kaisar. Karena kegilaan Goliat, kediaman keluarga Wu benar-benar mengalami kemunduran. Tentu saja, meskipun Goliat tidak gila, selama Aaron menolak untuk berdamai, keluarga Wu tidak akan tenang. Namun, terdapat perbedaan di antara kedua penurunan tersebut. Dia menjadi gila dan menyelamatkan harga diri terakhir keluarga Wu. Penurunan seperti ini masih lumayan. Dalam kasus terakhir, dia dihukum dan mengalami kemunduran, tanpa adanya harga diri. Goliat sendiri menjadi menteri yang berdosa, dan keturunannya dicap dengan reputasi sebagai menteri yang berdosa, seumur hidup tidak akan bisa mengangkat kepala mereka. Walau dia gila, itu bisa dianggap Tuhan sudah menyisakan harga dirinya yang terakhir. Saat ini, beberapa menteri di pengadilan selalu menyebutkan rumor di luar secara samar-samar, berharap memanfaatkan rumor tersebut untuk mempermalukan Aaron. Untungnya, mereka menyebutkannya dengan samar, sehingga Kaisar mudah menghadapinya, dia hanya pura-pura tidak mengerti. Baru setelah opini publik Goliat dan Theon menutupi rumor Aaron, para menteri lambat laun tidak berani menyebut Aaron lagi. Namun, Kaisar tahu bahwa seseorang sedang berkomplot melawan Aaron di belakangnya dan tidak akan menyerah begitu saja sampai tujuannya tercapai. Jadi, ketika rumor tersebut pertama kali muncul, Kaisar pergi ke istana Mary dan menyuruh Putri Tong untuk tidak keluar tidak peduli rumor apapun yang dia dengar, tetaplah di istana dengan tenang. Putri Tong adalah orang yang cerdas. Setelah Kaisar mengingatkannya, dia tentu memahami tujuan akhir dari rumor tersebut. Agar tidak menimbulkan masalah bagi Aaron, sang putri secara alami sangat patuh. Selama Putri Tong tidak muncul, tidak peduli seberapa besar keinginan para menteri untuk membuat masalah, mereka hanya bisa memikirkannya dan tidak berani bertindak gegabu. Jadi, yang diam yang akan menang. Faktanya, itu benar. Hingga pagi ini, belum ada yang melaporkan masalah ini. Namun, opini publik terhadap Goliath dan Theon jadi melemah karena kematian Theon. Kaisar percaya bahwa tidak akan lama lagi seseorang akan mengungkit masalah lama lagi dan mulai membuat masalah. Agahnya segalanya akan lebih sulit kali ini. Namun, Kaisar memiliki pengalaman menangani para menteri. Ini, jadi dia tidak takut. Ngomong-ngomong, pertengkaran antar menteri ini juga membuat Kaisar pusing, mereka tidak pernah berhenti sedetik pun. Tidak bisakah mereka hidup damai, menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal praktis, dan berkontribusi lebih banyak terhadap perkembangan dinasti Naemu. Kalau setiap menteri memiliki kesadaran dan kemampuan seperti Aaron untuk bertindak, dinasti Naemu pasti akan kuat. Aaron benar, orang-orang ini kuno dan egois, memikirkan kepentingan mereka sendiri setiap hari, dan tidak memedulikan rakyat dinasti Naemu. Orang-orang ini hanya peduli pada kesuksesan mereka sendiri dan menikmati kejayaan dan kekayaan, tapi tidak memenuhi tugas mereka. Mereka seperti ngengat, menggerogoti dinasti Naemu. Aaron berkata bahwa alasan mengapa mereka memiliki mentalitas seperti itu adalah karena mereka tidak merasa kompetitif. Dalam benak mereka, memasuki karir resmi sama dengan memiliki mangkok nasi besi. Selama tidak melakukan kesalahan besar, mereka akan sejahtera sepanjang hidup tanpa mengkhawatirkan sandang pangan. Mereka sangat nyaman. Kalau ingin mengubah situasi ini, satu-satunya cara adalah membuat mereka merasakan tekanan. Mereka tidak bisa menempati jamban dan tidak buang air besar, yang tidak akan berhasil. Kaisar menghitung waktu dan sudah waktunya bagi Lens dan yang lainnya untuk kembali ke kota Amura. Ketika Lens dan kelompoknya kembali, para menteri yang membuat masalah seharusnya akan berada di bawah tekanan dan khawatir tentang bagaimana mempertahankan posisi resmi mereka. Tentu saja tidak ada gunanya mereka khawatir. Yang lebih unggul yang akan bertahan adalah prinsip yang kekal. Dan Kaisar akan meyakinkan mereka, beberapa tua bangka itu sudah harus diganti. Sebelum Lens dan yang lainnya kembali, biarkan saja mereka beristirahat lebih lama. Ketika Aron mendengar bahwa Theon sudah dibunuh oleh Goliat, dia tetap tenang. Aron sudah mengharapkan hasil ini sejak dia melihat Goliat menganggap Theon sebagai orang kediaman keluarga Siau. Setelah berhasil menyelesaikan Theon dan Goliat, Aron akhirnya bisa tenang. Dia khawatir rumor ini akan mengungkap Putri Tong dan keberadaannya. Namun, Aron mengetahui bahwa selain Goliat dan Theon, ada orang lain yang menyebarkan rumor. Orang ini juga harus ditemukan, akar masalahnya harus dihilangkan. Pada saat ini, Rigon, yang keluar untuk menjalankan misi, kembali mengawal seorang-orang wilayah barat yang tinggi. Orang ini adalah pengawal yang dikirim Zeming ke kota Amura untuk menyebarkan rumor. Momomomong, pengawal ini juga bungkam, dan Rigon tidak bisa menanyakan apapun dari mulutnya. Untuk mencegah penipuan, Rigon tidak membawanya ke dalam rumah, tapi mengikatnya ke pilar batu di sebelah gerbang, dan kemudian masuk ke dalam dirinya untuk melapor, Tuan. Rigon kembali untuk melapor. Dia menangkap orang wilayah barat yang sembunyi-sembunyi. Mendengar pria dari wilayah barat ini diikat di luar pintu, Aron sedikit tercengang. Memangnya apa masalah yang bisa dibuat seseorang yang ditangkap oleh Rigon di depan Aron? Aron berkata dengan tenang, pergi dan bawa dia masuk, tidak apa. Tuan berkata itu tidak masalah, jadi tidak masalah. Rigon menerima perintah itu dan pergi. Setelah beberapa saat, pengawal itu diantar masuk. Pengawal pangeran Zeming wilayah barat yang agung juga memiliki status tertentu. Baru saja diikat pada pilar batu di luar, dia dipandang seperti monyet oleh orang-orang yang lewat, dia sudah sangat marah. Jadi, dia menggeliat-geliat ke dalam, seolah-olah dia sedang melampiaskan amarahnya, dan sangat tidak kooperatif. Rigon juga tidak sungkan, dia mengayunkan punggung pedang kejutan jiwa ke punggung pengawal itu, dan berteriak dengan dingin, diam. Yang benar saja, dia sudah menjadi tahanan, dan temperamennya masih sangat buruk. Pengawal itu kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, menoleh dan memandang tajam ke arah Rigon. Rigon mencibir, mengapa kamu memandangku? Kalau kamu memandangku lagi, aku akan mencungkil bola matamu. Sama-sama memiliki temperamen buruk, tidak ada yang takut. Terlebih lagi, pengawal itu juga ditahan oleh Rigon, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah diperlakukan begitu kejam oleh Rigon, pengawal itu akhirnya menjadi lebih tenang, tapi wajahnya masih terlihat marah. Sampai dia melihat Aaron berdiri di depannya, saat ini, dia melupakan amarahnya dan memandang Aaron dengan bingung. Dulu, dia selalu bertemu Aaron dari kejauhan, jadi auranya tidak menekan seperti melihat Aaron dari dekat sekarang. Aura dingin yang secara alami terpancar dari tubuh Aaron mampu menurunkan tekanan udara beberapa derajat, membuatnya sedikit terengah-engah. Aura semacam ini sangat kuat terutama bagi orang yang baru pertama kali melakukan kontak dekat dengannya, Rigon dan yang lainnya sudah terbiasa bergaul dengan Aaron, dan mereka sudah terbiasa, sehingga mereka tidak merasakan apapun. Aaron memandang pengawal itu dengan mata dingin, dan kemudian bertanya kepada Rigon dengan tenang, apakah dia ada bicara? Rigon menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak mau buka mulut. Aaron memahaminya di dalam hatinya, dan kemudian melanjutkan, bawa dia dan temukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar, lalu bunuh dia. Bunuh sekarang, apakah tidak ditanyai dulu? Tidak hanya Rigon, pengawal itu juga terkejut dengan keputusan Aaron. Awalnya, pengawal itu tidak mengatakan apa-apa, hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah mengatakan segalanya, dia tidak lagi berharga bagi Aaron. Bab 1572 tidak setia. Namun Aaron tidak bertanya apapun dan hanya meminta Rigon untuk membunuhnya. Kenapa Aaron tidak bertindak sesuai aturan? Pengawal itu mulai panik. Dia berbicara dengan aksen wilayah barat dan berkata dengan kaku, Aaron, kalau kamu membunuhku seperti ini, kamu tidak akan tahu apa-apa. Aaron memandang pengawal itu dengan pelan, benarkah? Tiba-tiba, Aaron berkata dengan dingin, kamu diutus oleh Zeming, dan kamulah yang menyebarkan rumor tentang Tuan Putri. Itu sudah cukup bagiku. Itu cukup untuk membuatmu mati. Paling, Aaron hanya mau mengetahui keberadaan Zeming, tapi dia sudah mendengar suara hati si pengawal, dan si pengawal tidak tahu di mana Zeming sekarang. Mengapa Aaron harus membuang-buang waktu bersamanya? Mendengar ini, pengawal itu langsung panik. Dia tidak mengatakan apapun, tapi Aaron sudah tahu semua yang dia tahu. Apakah Aaron manusia? Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini, dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Misinya gagal lagi, dan dia bahkan tidak bisa mengatasinya. Dia sudah kehilangan keunggulannya di hadapan Zeming. Sepertinya dia tidak akan digunakan kembali oleh Zeming di masa depan. Selain itu, dengan penampilan Zeming saat ini, pengawal merasa bahwa dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik kalau mengikutinya. Meskipun mereka adalah tuan dan pelayan, melihat situasi Zeming saat ini, cepat atau lambat mereka akan berpisah dan bertindak sendiri. Zeming jelas bukan tandingan Aaron. Pertarungannya dengan Aaron seperti pertarungan antara seorang pria tua dan seorang pria muda dan kuat. Sekilas terlihat jelas siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Sekarang setelah semuanya terjadi, pengawal akhirnya mengerti bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim Zeming untuk menangani Aaron, itu akan tetap tidak berguna. Aaron sungguh luar biasa, dan siapapun yang ada di kediamannya juga bukanlah orang biasa. Kalau Zeming masih memiliki sumber keuangan dan pengaruh sebelumnya, pengawal akan tetap bersedia menjadi umpan untuknya. Kalau dia meninggal, Zeming masih punya uang untuk memperlakukan anggota keluarganya dengan baik. Namun nyatanya, Zeming tidak hanya miskin, tapi kekuasaannya tidak lagi seperti dulu. Dalam keadaan seperti itu, kalau dia masih bekerja untuk Zeming, keluarga pengawal tidak akan mendapat perlakuan istimewa, jadi tidak sepadan. Manusia memang egois. Si pengawal tidak mungkin terus maju ketika tahu di depan hanya jalan buntu. Dia harus menarik diri tepat waktu. Lebih baik dia menyelamatkan hidupnya sendiri. Namun, melihat penampilan Aaron yang dingin, sulit untuk berbicara. Apa yang harus dia lakukan? Melihat Rigon hendak datang dan membawanya, pengawal itu sangat cemas hingga dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia ingin menyekannya, tapi tangannya diikat ke belakang. Benar-benar memalukan dan juga mengenaskan. Pada saat ini, dia tiba-tiba tersadar, tunggu sebentar, Aaron, ampuni aku, bagaimana kalau aku membantumu menemukan keberadaan putra mahkota? Huh. Aaron mencibir dan memadamkan harapan pengawal itu, tidak perlu. Untuk orang yang tidak setia, siapa yang tahu apakah dia akan melarikan diri secara diam-diam dengan dali mencari Zeming setelah nyawanya diampuni. Meskipun pengawal ini bukan orang penting, fakta bahwa dia menyebarkan rumor sudah melewati batas kesabaran Aaron, dan Aaron tidak akan pernah bersikap lunak. Setelah mengatakan itu, Aaron berkata dengan dingin, bahwa dia, Rigon menjawab dengan keras, baik, Tuan, setelah mengatakan ini, Rigon membawa pengawal dan berjalan keluar. Ketika kematian sudah dekat, pengawal itu sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Dia gemetar dan ingin berbalik untuk memohon belas kasihan Aaron. Namun, Aaron sudah menghilang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Awalnya pengawal mengira tugas menyebarkan rumor lebih mudah daripada makan. Dia datang ke kota Amura dinasti Naemu dengan penuh kegembiraan. Di luar dugaan, hal ini akan berujung pada kematian. Dia menyesalinya. Kalau dia mengetahui hal ini, dia seharusnya mengkhianati Zeming lebih awal, sehingga setidaknya nyawanya bisa selamat. Penyesalan selalu datang terlambat. Huhuhu. Namun, pengawal itu punya ide dan tidak menyerah sampai saat-saat terakhir. Dia menoleh ke Rigon dan berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Pahlawan, tolong lepaskan aku. Aku bisa memberi kamu uang. Kalau tidak berhasil, aku dapat melakukan apapun yang kamu minta. Setelah mengatakan itu, dia memandang Rigon dengan penuh semangat. Melihat Rigon tidak langsung berkata apa-apa, dia mengira Rigon tergerak. Tepat ketika dia mengira Rigon akan membuat kesepakatan dengannya, Rigon memberikan tatapan jijik kepada pengawal itu dan berkata dengan nada yang sangat tidak ramah, cepat jalan. Berhenti bicara omong kosong. Apakah menurutnya semua orang seperti dia, rela menjual dan mengkhianati tuannya demi bertahan hidup? Bukankah ini merupakan penghinaan terhadap karakter Rigon? Yah, meskipun dia datang ke sini untuk mengkhianati Dito, Aaron yang menghasutnya untuk berkhianat, bukan dia yang mengambil inisiatif untuk mengkhianati Dito. Meskipun pengkhianatan aktif dan pengkhianatan pasif sama-sama merupakan pengkhianatan, tetap ada perbedaan. Berbeda dengan pengawal, yang terus mencoba mengkhianati Zeming. Melihat Rigon tidak terbujuk, pengawal itu sangat putus asa. Dia berjalan dengan sedih, seolah-olah dia bisa lolos dari bencana kalau dia berjalan lebih lambat. Lebih cepat, berhenti merengek. Rigon berteriak tidak sabar, sungguh memalukan bagi orang bertubuh besar yang begitu takut mati. Rigon, sangat ingin segera membunuhnya. Namun, Aaron memerintahkan untuk mencari tempat sepi untuk membereskannya. Rigon begitu tidak ramah, jadi pengawal tidak berani terus merengek. Takut Rigon bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup dalam kemarahan, dia langsung membunuhnya, jadi pengawal berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Itu hanya untuk mengatasi desakan Rigon. Saat ini, semakin cepat berjalan, semakin cepat dia mati. Pengawal itu tidak terburu-buru untuk bereinkarnasi. Rigon secara alami melihat trik ini, dan dia tidak memaksakannya, dia malah mengejek, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari kematian dengan berjalan perlahan? Kamu mimpi, kamu masih asing dengan tempat di kota Amura, jadi tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Kalaupun ada, itu tergantung apakah dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu dariku. Meski kekuatan Rigon tidak sebaik Ken dan Haris, dia tetap memiliki keunggulan dibandingkan kebanyakan orang di luar. Setelah memasuki kediaman keluarga Xiao, Rigon dan kelompoknya berlatih kung fu setiap hari, dan kadang-kadang mendapat bimbingan dari master seperti Thomas dan leluhur pedang. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tidak banyak orang yang mampu mengalahkan orang seperti Rigon. Kata-kata Rigon benar-benar memadamkan keinginan pengawal untuk bertahan hidup. Dia menyeret langkahnya yang berat dan mengikuti instruksi Rigon dengan putus asa. Mereka yang menyebarkan rumor sudah mati dan gila. Dengan cara ini, kota Amura yang sempat bergejolak beberapa saat, akhirnya menjadi tenang. Karena rumor tersebut sudah beredar selama berhari-hari, Aaron tidak maju dan mengucapkan sepatah kata pun, Putri Tong juga tidak terlihat. Orang-orang percaya bahwa ini sebenarnya hanya rumor dan kebohongan, dan lambat laun berhenti memperhatikan. Ketika melihat bahwa kesempatan untuk membereskan Aaron sudah hilang, para menteri yang mempunyai niat jahat itu menjadi kesal. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Akibatnya, beberapa menteri jatuh sakit dan bahkan tidak bisa menghadiri sidang pagi. Di antara mereka adalah Marin Chen, pengelola yang bertanggung jawab atas pengawal istana. Marin hampir berusia 50 tahun, dia adalah seorang jenderal militer dan memiliki sosok yang kekar. Meskipun dia seorang jenderal militer, dia sangat berhati-hati dan mudah curiga serta tahu bagaimana menilai situasi. Tentu saja, bantuan Jason sangat diperlukan baginya untuk mengambil posisi pengelola pengawal istana. Kedudukannya memberikan banyak kemudahan bagi Jason untuk memantau istana. Namun, Marin bekerja secara rahasia, dan tidak ada yang tahu bahwa dia berasal dari kam Jason kecuali Jason dan kroni-kroninya. Bab 1573 Mulut Pembawa Sial Sejak jatuhnya Jason, Marin sengaja mendekati Kaisar dan mengabdikan dirinya untuk melayani Kaisar. Dan itulah yang dia lakukan. Namun, Kaisar sudah meminta M1 untuk bertanggung jawab memperkuat pertahanan istana beberapa hari yang lalu, yang membuat Marin sangat tidak senang. Tidak masalah mau diperkuat, alasannya sudah cukup dan bisa dibenarkan saat itu. Namun, M1 mengambil kesempatan ini untuk menggantikan hampir semua pengawal asli. Apa maksudnya? Mana mungkin M1 berani menganjurkan hal ini tanpa instruksi Kaisar? Bagi Marin, dia merasa Kaisar tidak mempercayainya. Kalau tidak, Kaisar tidak akan membiarkan M1 melakukan ini tanpa bilang padanya. Sebagai seorang pengelola pengawal istana, orang-orangnya hampir tergantikan semua. Kalau ini menyebar, bukankah dia akan ditertawakan? Di mana letak harga dirinya? Jadi kedudukannya sebagai pengelola pengawal istana hanya sekedar nama dan tidak perlu mengurus apapun. Ini bagaikan tamparan di wajahnya yang sangat keras. Sejak dia mengetahui hal ini, kemarahan di hati Marin semakin membara. Dia menjadi sangat pemarah. Seiring bertambahnya usia, dia memiliki temperamen yang buruk. Kemarahannya berlangsung selama beberapa hari tanpa bisa dilampiaskan, sehingga dia jatuh sakit. Penyakit ini sangat serius. Dia tidak bisa makan dengan baik dan tidurnya. Berat badan Marin sudah turun banyak dan terlihat sangat kuyuh. Bahkan berbicara pun agak di luar kendali. Putra sulung Marin sangat disayangi oleh Marin. Alasannya sama dengan alasan kebanyakan ayah. Anak ini paling mirip dengannya. Bahkan keras kepalanya sangat mirip Marin. Gayanya sangat mirip dengan Marin. Namun, di mata Marin, satu-satunya kekurangan putra sulung ini adalah dia tidak seteliti Marin, dan dia tidak tahu bagaimana menilai situasi. Dengan kata lain, dia adalah orang yang berpikiran sederhana dan kejam. Orang-orang seperti ini kemungkinan besar akan menjadi pembuat onar. Karena mereka berpikiran sederhana dan hanya melihat sesuatu secara dangkal. Lihatlah, ketika dia melihat ayahnya jatuh sakit karena pergantian pengawal istana, putra tertua keluarga Chen itu sangat yakin bahwa M1 sudah menyalahgunakan kekuasaannya dan membuat keputusan sendiri serta mengganti pengawal yang membuat ayahnya sakit. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Marin, dia membawa anak buahnya dan pergi ke kediaman keluarga Kin secara agresif untuk mencari keadilan bagi Marin. Ketika dia membawa orang ke kediaman keluarga Kin, M1 tidak ada di sana. Namun, Tuan Muda Chen tidak mempercayainya dan berteriak sekeras-kerasnya, tidak ada. Aku rasa dia tidak berani keluar menemuiku. Kemudian dia dengan agresif mendekati gerbang kediaman keluarga Kin dan meminta pengawal kediaman keluarga Kin untuk membukakan pintu untuknya dan membiarkannya masuk. Para pengawal tidak bodoh. Melihat Tuan Muda Chen sepertinya datang dengan niat buruk, tentu saja para pengawal tidak akan membiarkannya masuk. Pengawal itu berdiri tak bergerak dan menghalangi jalan Tuan Muda Chen dengan pedangnya. Seorang pengawal biasa berani menghalangi jalannya dengan kasar. Tuan Muda Chen mau tidak mau menjadi semakin marah. Dia berteriak, tahukah kamu siapa aku? Aku putra sulung pengelola pengawal istana. Beraninya kamu menghentikanku. Menyingkir. Pengawal itu memandang lurus ke arahnya, tidak berkata apa-apa, dan tidak bergerak sama sekali. Aku tidak peduli siapa kamu, aku adalah pengawal kediaman keluarga Kin, dan tugasku adalah menjaga gerbang kediaman keluarga Kin dan mencegah masuknya kucing dan anjing liar. Setelah mengungkapkan identitasnya, dia masih diperlakukan dengan sangat kasar oleh pengawal yang mengabaikannya. Tuan Muda Chen mau tidak mau merasa malu. Dia berbalik dengan marah, dengan santai mengeluarkan pedang dari rombongannya, mengarahkannya ke pengawal dan berkata, Minggir tidak. Lihatlah ini, langsung menghunus pedang segera setelah datang, hal baik apa yang bisa terjadi. Tentu saja tidak akan Minggir. Pengawal itu juga memegang pedang di tangannya dan menolak menyerah sama sekali. Dia berkata tanpa rasa malu, tolong jangan mempersulit kami, Tuan Muda Chen. Maksudnya sangat jelas, tidak bisa Minggir. Berani sekali dia. Tuan Muda Chen sangat marah hingga matanya melotot lebar, urat nadinya keluar, dan dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi dan langsung menebas pengawal itu dengan pedangnya. Melihat situasi tersebut, pengawal tersebut tidak melawan, dia hanya terus menghindar ke samping. Saat dia menghindar, pengawal itu mengingatkannya dengan ramah, Tuan Muda Chen, Jenderal benar-benar tidak ada di rumah. Kalau kamu ada urusan, kamu dapat kembali lagi. Di lain hari, atau hamba bisa membantu menyampaikan pesan Tuan Muda. Pria itu berbicara dengan lembut, Tuan Muda Chen sama sekali tidak mau mendengarkannya. Tuan Muda Chen mendengus dingin dan berkata, jangan coba-coba membodohi aku, aku tidak akan tertipu oleh kamu. Setelah itu, dia menebas dengan pedangnya lagi. Pengawal itu tidak bisa mengelak dan menggunakan pedangnya untuk melawan. Yo, berani sekali kamu melawan. Pada saat ini, Tuan Muda Chen merasa wajahnya dipukuli dengan menyakitkan. Kemarahan dan penghinaan yang tak terbatas melonjak seketika, membuat Tuan Muda Chen mempunyai niat membunuh. Berasal dari keluarga militer, dia secara alami belajar bela diri dan memperkuat tubuhnya sejak kecil. Namun, kualifikasi Tuan Muda Chen biasa-biasa saja dan bakat bela dirinya tidak tinggi. Meski sudah berlatih bertahun-tahun, dia bahkan tidak bisa dianggap master. Kalau dia benar-benar bertarung dengan pengawal kediaman keluarga Kin, dia bukanlah tandingannya. Namun, dia sangat marah sehingga dia tidak peduli apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak, dia hanya mengayunkan pedangnya dan menebas pengawal itu dengan keras. Di saat yang sama, dia juga meminta rombongannya untuk ikut memberi pelajaran pada pengawal arogan tersebut. Dengan cara ini, Tuan Muda Chen memimpin anak buahnya untuk bertarung di depan gerbang kediaman keluarga Kin. Dimanapun ada kemeriahan, disitulah ada penonton. Aduh, bukankah ini Tuan Muda Chen? Mari kita lihat. Oh, itu benar. Mengapa dia membuat keributan di kediaman keluarga Kin? Benar, aku belum pernah mendengar adanya perselisihan antara keluarga Chen dan keluarga Kin. Lihat, seru sekali. Kalau ini terus berlanjut, pasti ada yang mati. Dasar mulut pembawa Sial. Sebelum kata-katanya selesai, salah satu pengawal kediaman keluarga Kin dibunuh oleh Tuan Muda Chen dan terjatuh dengan bunyi gedebuk. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ah, pembunuhan. Ternyata Tuan Muda Chen sudah memiliki keunggulan dalam jumlah, dan para pengawal tidak berani mengambil tindakan keras agar tidak melukai Tuan Muda Chen secara tidak sengaja dan menimbulkan masalah. Pengawal itu sengaja menghindarinya, tapi tanpa diduga memberi Tuan Muda Chen kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya, dan seorang pengawal pun terbunuh di tangannya. Kematian yang tidak adil. Namun, pertarungan tidak akan berhenti hanya karena satu orang mati, kilatan pedang terus berlanjut. Meski terlihat seram, tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menyaksikan keseruan tersebut. Kalau kamu takut mati, berdirilah jauh-jauh. Orang-orang secara sukarela mundur beberapa meter jauhnya, meninggalkan area besar untuk mereka bertarung. Bahkan kalau seseorang meninggal, pengawal kediaman keluarga Kin tidak akan berbelas kasihan. Tuan Muda Chen tidak dapat disakiti, jadi meskipun dia tidak terluka, tidak ada yang berani mengatakan apapun kalau pengikutnya terbunuh. Lagi pula, merekalah yang membuat masalah sejak awal. Para pengawal kediaman keluarga Kin pernah berada di medan perang, pelayan kediaman keluarga Chen mana bisa menandingi mereka. Terlebih lagi, itu adalah pengawal dengan niat membunuh. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, semua pelayannya tewas dan terluka, dan tidak ada seorang pun yang baik-baik saja. Hanya Tuan Muda Chen yang tersisa bertarung sendirian. Sejujurnya, Tuan Muda Chen mulai merasa takut, tapi dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak bisa membuat malu, jadi dia hanya bisa memaksa dirinya untuk tetap tenang. Apalagi selama pertarungan, dia menemukan bahwa para pengawal tidak berani menyakitinya, jadi bahkan kalau dia sendirian, dia berani bertarung dengan para pengawal. Tidak hanya itu, dia harus membuktikan dirinya, dia pun berteriak kepada pelayannya yang selamat, cepat panggil bala bantuan. Salah satu pengikutnya, yang tidak mengalami luka serius, berhasil bangkit meski kesakitan dan berniat kembali untuk mengambil bala bantuan. Namun, begitu dia berdiri tegak dan sebelum dia sempat mengambil langkah, dia dihadang oleh sosok yang tinggi. Pelayan itu mendongak dan melihat bahwa itu adalah Aron. Dia pun menutup matanya dan terjatuh dengan bunyi gedebu. Dia jatuh pingsan karena kaget melihat Aron. Bab 1574 menyperburuk masalah. Aron mencibir, dengan kekuatan bertarung seperti itu, kamu masih mau datang ke kediaman keluarga Kin untuk membuat masalah. Dari mana rasa percaya diri itu berasal. Ternyata Roy yang sedang berjalan keluar melihat Tuan Muda Chen membuat masalah di kediaman keluarga Kin. Tuan Muda dari keluarga bangsawan datang ke kediaman keluarga Kin untuk membuat masalah, dan M1 tidak ada, jadi Roy yang hanya seorang pelayan tentu tidak bisa apa-apa. Jadi, dia segera kembali dan melaporkan masalah tersebut kepada Aron. Orang-orang yang tersisa di keluarga Kin semuanya sudah membantu Aron demi orang-orang yang masih hidup dan oman, karena tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab di keluarga Kin saat ini, Aron harus datang dan melihatnya. Begitu dia mendengar bahwa putra pengelola pengawal istana membuat masalah di kediaman keluarga Kin, Aron sudah punya gambaran kasarnya. Itu karena M1 yang membela istana dan membuat Marin tidak senang. Dia mendengar bahwa Marin sangat marah hingga dia jatuh sakit. Tuan Muda Chen ingin menjadi anak yang berbakti dan mencari keadilan bagi Marin, jadi dia pergi ke kediaman keluarga Kin. He he, menurut pengetahuan Aron, Marin adalah orang yang cerdas, tapi putra sulungnya tidak terlalu pintar. Dia tidak pandai dalam bidang sastra dan seni bela diri, juga memiliki temperamen yang sangat buruk. Tak hanya itu, dia juga sangat keras kepala dan sangat mementingkan harga diri. Singkatnya, dia mempunyai semua kekurangan seorang tuan muda dari keluarga bangsawan. Orang seperti ini kemungkinan besar akan membuat masalah dan dijadikan senjata oleh orang lain. Lihatlah ini, dia datang ke kediaman keluarga Kin untuk membuat masalah sebelum semuanya jelas. Untungnya, Dalen dan Hira tidak ada di rumah. Kalau mereka ada, Tuan Muda Chen akan dihajar habis-habisan. Kedua bersaudara itu sangat melindungi keluarganya. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain membuat masalah bagi ayahnya? Melihat Tuan Muda Chen bertarung dengan para pengawal dengan sengit, kemampuannya yang abal-abal itu sungguh tidak sedap dipandang. Sangat menyulitkan para pengawal untuk bermain dengannya begitu lama. Terlihat kalau bukan karena ketakutan akan identitas Tuan Muda Chen, pengawal tersebut dapat membunuhnya dengan satu pedang. Hanya dengan beberapa gerakan ini, dia berani datang ke kediaman keluarga Kin untuk menimbulkan masalah. Paling-paling, dia akan mendapat keuntungan dalam status dan menindas pengawal dengan status lebih rendah. Mereka memanjakannya, tapi Aaron tidak akan memanjakannya. Setelah memikirkannya, Aaron melemparkan pisau menakutkan dan dengan rapi memotong pedang di tangan Tuan Muda Chen menjadi dua bagian. Setelah itu, pisau menakutkan itu berbalik dan kembali ke tangan Aaron. Keren sekali. Karena lengah, pedang di tangannya tiba-tiba hanya tersisa setengahnya. Tuan Muda Chen berteriak kaget dan kesal, siapa itu yang tidak punya mata? Berani menyerangnya secara diam-diam. Ketika dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Aaron, dia langsung takut. Dia segera tersenyum dan mendekati Aaron. Saudara Aaron, mengapa kamu ada di sini? Aaron mendengus dingin. Saudara, bukankah seharusnya kamu memanggilku Tuan Xiao? Implikasinya, kamu dan aku tidak begitu akrab, tidak sampai menjadi saudara. Mendengar ini, Tuan Muda Chen terdiam karena malu, senyumannya bahkan lebih jelek daripada menangis. Bagus sekali Aaron, beraninya kamu mempermalukanku di depan banyak orang. Namun, meski ada kekesalan di hatinya, wajah Tuan Muda Chen masih terlihat tersanjung dan berkata, Ya, ya, Tuan Xiao. Marin pernah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Aaron. Aaron adalah bintang jahat dan siapapun yang macam-macam dengannya tidak akan berakhir dengan baik. Ayahnya bahkan menyuruhnya mengambil jalan memutar saat bertemu Aaron. Tuan Muda Chen sudah mengikuti ajaran Marin dengan hati-hati, jadi sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia bertemu langsung dengan Aaron. Hanya dengan sekali melihat Aaron saja sudah membuat Tuan Muda Chen merasa sangat kedinginan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Saat menghadapi bintang jahat, paling bagus adalah kabur. Tuan Muda Chen tidak pernah menyangka bahwa ketika dia hendak melarikan diri, Aaron berkata dengan dingin, Tuan Muda Chen, kemana kamu akan pergi, terburu-buru sekali. Gawat, bagaimana Aaron tahu bahwa dia mau melarikan diri? Apakah dia manusia? Huhuhu, Tuan Muda Chen ingin menangis tapi tidak ada air mata. Dia secara mekanis menunjukkan senyuman yang menurutnya pantas, dan berkata, Ayahku sakit, dia menunggu ku untuk membawanya kembali dan membuatkan obat untuknya. Selamat tinggal, Tuan Xiao. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Chen ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Aaron memanggilnya, berhenti. Kamu mau pergi begitu saja. Tidak semudah itu, alis Tuan Muda Chen hampir membentuk garis lurus. Dia berhenti dan berpura-pura tercengang dan berkata, apakah Tuan Xiao ada perintah? Aaron memandangnya pelang, aku tidak ada perintah apapun, tapi kamu membuat masalah di kediaman keluarga Kin dan kamu mau pergi begitu saja. Begitu Aaron muncul, orang-orang menjadi lebih bersemangat. Mantan menantu dari kediaman keluarga Kin ini sudah menerima banyak tatapan dingin dari kediaman keluarga Kin, tidak menambah masalah saja sudah membuktikan dia sangat murah hati. Dilihat dari tindakannya sekarang, sepertinya dia juga ingin menjaga harga diri kediaman keluarga Kin. Mengapa dia begitu peduli dengan urusan kediaman keluarga Kin? Orang-orang langsung berspekulasi, mungkinkah hubungan dia dan Hira kembali bersemi? Eh, jangan, Hira adalah pembuat masalah, dan Aaron, orang baik, tidak boleh disakiti olehnya lagi. Namun, ketika Hira disebutkan, orang-orang tiba-tiba merasa bahwa dia tampak seperti orang yang berbeda. Entah sejak kapan, dia jarang tampil di depan umum, dan tidak ada rumor tentang dirinya. Dan meskipun Hira terlihat sedikit lebih dingin sekarang, dia tidak sombong dan angkuh, dan dia tampaknya tidak terlalu menyebalkan dibandingkan sebelumnya. Anak-anak mereka berkata bahwa Hira memperlakukan mereka dengan sangat baik di pustaka King Yuan, sangat sabar dalam mengajar, dan terkadang mengajari mereka teknik bela diri. Kalau itu dulu, mana mungkin dia akan sebaik itu? Tidak mendelik padamu saja sudah bagus. Siapa yang bilang kalau mengubah karakter itu sulit? Di mata masyarakat, Hira sudah berubah, dan perubahannya sudah cukup menyeluruh. Tuan Xiao, apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, kata-kata Tuan Muda Chen menyadarkan orang-orang dari pikiran mereka yang sudah terbang kemana-mana. Sepertinya agak kejauhan pemikiran mereka. Putra tertua dari keluarga Chen itu melanjutkan, Tuan Xiao salah paham, kami hanya bercanda. Kamu juga tahu bahwa pedang tidak memiliki mata. Para pecundang ini secara tidak sengaja membunuh salah satu pengawal kediaman. Keluarga Qin, lihatlah, aku sudah menghukum mereka untuk menebus kesalahan ini. Mendengar ini, Aaron mau tidak mau harus mengagumi Tuan Muda Chen. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Tuan Muda Chen bermuka tebal, atau dia menganggap dirinya terlalu tinggi dan menganggap dirinya tak terkalahkan dan semua orang bodoh. Bisa-bisanya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Aaron berkata dengan dingin, pertama-tama, pembelaan Jenderal Qin terhadap istana adalah kehendak yang mulia. Kehendak yang mulia, apa kamu paham? Kalau kamu tidak mengerti, kembalilah dan tanyakan pada ayahmu. Kedua, kamu mengerahkan banyak orang untuk datang ke kediaman keluarga Qin untuk membuat masalah, dan kamu mau pergi begitu saja. Mau ditaruh di mana muka kediaman keluarga Qin? Kalau membiarkannya kembali seperti ini, bukankah semua orang bisa datang ke kediaman keluarga Qin untuk macam-macam di masa depan? Setelah jeda, Aaron melanjutkan, kalau kamu mau pergi, kamu harus berlutut dan bersujud tiga kali ke kediaman keluarga Qin. Nadanya tegas dan tidak ada ruang untuk berkomentar. Bersujud kepada kediaman keluarga Qin akan menjaga harga diri kediaman keluarga Qin, tapi harga diri kediaman keluarga Qin akan ternodai. Tidak hanya tidak berhasil, tapi rencananya malah berbalik. Kalau hal itu sampai ke telinga Marin saat ini, bukankah akan menyimperburuk keadaan? Marin sangat mementingkan harga diri keluarga Qin. Kalau dia mengetahuinya, dia mungkin akan marah setengah mati. Tuan muda Qin tidak ingin membuat ayahnya begitu marah. Dia memandang Aaron dengan sangat enggan dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Bab 1575 melarikan diri. Seketika suasana pun menjadi mencekam. Hati masyarakat pun menjadi gelisah. Sial, Tuan muda Qin tidak akan melawan Aaron, bukan. Dilihat dari penampilannya yang pantang menyerah, hal itu sangat mungkin terjadi. Kalau perkelahian benar-benar terjadi, Tuan muda Qin benar-benar bodoh. Adakah orang di kota Amura yang tidak tahu betapa kuatnya Aaron? Sejujurnya, hanya untuk menonton kesenangan, orang-orang tidak ingin Tuan muda Qin melawan Aaron. Bagaimanapun, Tuan muda Qin tidak menindas orang lain seperti anak-anak lain dari keluarga bangsawan. Dapat dikatakan bahwa begitulah cara Marin mengajar keluarganya. Marin juga orang yang cerdas dan berpandangan jauh ke depan. Meski terlahir sebagai panglima militer, dia tahu bagaimana menjadi seorang pejabat. Mereka yang menjadi pejabat dan merebut hati rakyat akan lancar perjalanan karirnya. Tentu ada alasan penting, sebagai seorang pengelola pengawal istana, dia bergerak di bidang pertahanan istana, wilayah yang dikuasainya tidak melibatkan rakyat jelata, tidak ada pertukaran kepentingan yang berarti. Jadi tidak ada konflik. Pada saat yang sama, dia juga akan memperingatkan anggota keluarganya untuk tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, tapi untuk bertindak rendah hati. Singkatnya, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Kalau penguasa diibaratkan perahu, maka rakyat ibarat air. Air bisa membawa perahu, tapi juga bisa membalikkannya. Keturunan keluarga Chen semuanya memiliki kualifikasi pas-pasan. Kemampuan keluarga Chen untuk menempati tempat di kota Amura sepenuhnya karena Marin. Marin mengetahui hal ini dengan sangat baik. Meskipun generasi penerus belum mencapai prestasi apapun, kalau mereka menjaga diri, rendah hati, dan berperilaku sesuai aturan, kekayaan keluarga yang diperoleh Marin akan cukup bagi mereka untuk hidup selama beberapa generasi. Jadi, Marin selalu mengontrol anggota keluarganya dengan ketat. Di bawah otoritasnya, tidak ada yang berani bertindak macam-macam. Jadi, di mata masyarakat, orang-orang keluarga Chen dianggap orang baik. Konsep pemikiran masyarakat sangat sederhana, siapapun yang tidak menimbulkan masalah bagi orang lain adalah orang baik. Tentu saja, mereka tidak ingin orang baik bertengkar dengan orang baik. Namun tetap saja, orang-orang tidak mengerti mengapa Aaron melindungi kediaman keluarga Qin seperti ini. Sepertinya tidak ada alasan untuk itu. Apakah dia benar-benar berencana berbaikan kembali dengan Hira? Yang benar saja, orang bilang, kuda yang bagus tidak akan memakan rumput yang sudah dilewati. Terlebih lagi, ada begitu banyak wanita di dunia, Aaron kuat dan kaya, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan. Kalau hubungan lama kembali terjalin dan Hira mulai bertingkah lagi, bukankah Aaron akan terjebak? Jangan, jangan, jangan. Orang-orang langsung khawatir pada Aaron hanya dengan memikirkannya saja. Lebih baik jangan kembali bersama Hira. Pemikiran orang-orang itu mulai terbang jauh lagi. Tuan Muda Chen dan Aaron saling memandang untuk beberapa saat dan akhirnya benar-benar kalah. Dia menarik pandangannya, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan suara lemah, Tuan Xiao, bisakah kamu membantuku mengatakan sesuatu yang baik di depan Jenderal Qin dan membiarkan hal ini berlalu? Tuan Muda Chen sangat panik sehingga dia tidak lagi berani menyebut dirinya Tuan Muda Chen di depan Aaron. Kalau Tuan Muda Chen ingin meminta tolong pada Aaron, tentu saja dia harus menunduk. Dia tidak bisa berlutut dan bersujud di depan umum. Kalau dia benar-benar berlutut dan bersujud, keluarga Chen akan menjadi lelucon di kota Amura mulai sekarang. Kalau Marin mengetahui hal ini, Marin akan sangat marah hingga dia akan mematahkan kaki Tuan Muda Chen. Siapa suruh dia sok-sokan datang ke kediaman keluarga Qin untuk membuat masalah? Tidak hanya membuat masalah, juga kehilangan harga diri, sungguh memalukan. Tuan Muda Chen tidak pernah membayangkan situasinya akan berkembang seperti ini. Kalau dia mengetahui hal ini, dia tidak akan datang. Dia memandang Aaron tanpa daya. Untuk membuat dirinya terlihat lebih menyedihkan dan memenangkan simpati Aaron, dia juga memasang wajah cemberut, seolah-olah dia sedih kalau tidak berdamai, ayahnya akan memukulinya sampai mati. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aaron juga tiba-tiba menyadari bahwa orang yang ceroboh juga memiliki sisi yang lembut. Sayangnya metode ini tidak berhasil pada Aaron. Kalau tahu akan begini, kenapa dilakukan? Di hadapan publik, kalau Tuan Muda Chen dimaafkan dengan mudah, lalu dimanakah letak keagungan Aaron? Di masa depan, selama seseorang menyinggung Aaron dan kemudian berpura-pura sengsara di depan Aaron, Aaron harus mengampuni mereka. Ham, Aaron mendengus dingin, tidak bisa. Nadanya sangat dingin sehingga Tuan Muda Chen hanya bisa menarik napas. Namun, Tuan Muda Chen tetap menolak menyerah dan berkata tanpa malu-malu, Tuan Xiao, tolong bantulah aku. Setelah itu, dia dengan sengaja mendekati Aaron, merendahkan suaranya, dan bergumam dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, kalau tidak berhasil, ketika Jendral Kin kembali, bolehkah aku secara pribadi datang ke rumah untuk meminta maaf kepada Jendral Kin? Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Chen memandang Aaron dengan mata berbinar, harusnya bisa kalau masing-masing dari mereka saling mengalah, ya kan? Lagi pula, aku juga seorang Tuan Muda dari keluarga bangsawan, jadi tolong bantulah aku dan jangan mempermalukanku seperti ini di depan umum, bisakah? Dengan cara ini, Aaron tidak punya alasan untuk tidak setuju, bukan? Tanpa diduga, Aaron masih menolak. Dia memandang Tuan Muda Chen dengan mata tegas dan berkata dengan dingin, cepat, berlutut dan minta maaf. Setelah kamu meminta maaf, Pergilah, secepatnya, jangan banyak bicara, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu di sini. Aaron bertanya-tanya bagaimana Marin bisa membesarkan anak laki-laki dengan kepribadian ganda seperti ini. Sebut saja dia pria yang sembrono, memang benar, dia bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, kalau tidak, dia tidak akan datang ke kediaman keluarga Siao sekaligus. Bisa juga dibilang dia bukanlah orang yang gegabuh, karena dia memang tidak selugas orang yang gegabuh. Aaron ingin dia berlutut dan bersujud. Hanya ada dua hasil, apakah dia bersujud atau tidak. Ini tidak seperti Tuan Muda Chen, yang mengoceh dan memikirkan kompromi untuk menyelamatkan harga dirinya sendiri. Orang seperti itu bisa dikatakan sudah membuka wawasan Aaron. Melihat sikap tegas Aaron, Tuan Muda Chen benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dia memandang Aaron dengan ekspresi rumit dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi tetap menolak untuk berlutut dan bersujud. Aaron menatapnya dengan alis dingin dan berkata, kalau Tuan Muda Chen bahkan tidak tahu cara bersujud, aku bisa mengajarimu. Implikasinya adalah, apakah kamu mau melakukannya sendiri, atau kamu membiarkan aku melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat alisnya dan sepertinya dia akan mengambil tindakan. Tentu saja, ini hanya untuk menakut-nakuti Tuan Muda Chen, Aaron tidak akan benar-benar menyerangnya, jangan sampai orang mengatakan dia menindas yang lemah. Situasi memaksa, dipaksa oleh keagungan Aaron, Tuan Muda Chen harus menundukkan kepalanya. Mendengar ini, Tuan Muda Chen memandang Aaron dengan enggan, lalu berkata dengan keras, tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Lagi pula tidak bisa didiskusikan lagi, jadi Tuan Muda Chen mengubah sikap rendahnya, emosinya langsung terlihat di wajahnya. Dia memandang Aaron dengan sangat tidak puas, lalu berbalik, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan bersujud tiga kali menuju gerbang kediaman keluarga Kin. Saat ini, dia hanya mau menyelesaikan sujud ini dan segera pergi dari sini. Apakah dia kembali membuat obat untuk Marin atau bersujud kepada Marin dan mengakui kesalahannya, dia hanya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Memalukan, ini sangat memalukan. Kepalanya berdengung saat ini, dan pikirannya dipenuhi gambaran orang-orang yang menunjuk dan menertawakannya. Setelah Tuan Muda Chen selesai bersujud, dia berdiri dengan cepat dan lari luntang-lantung di tengah komentar semua orang. Selama dia berjalan cepat, dia tidak akan mendengar apa yang mereka katakan tentang dirinya. Mata tidak dapat melihat, itulah keheningan, telinga tidak dapat mendengar, itulah kejernihan. Bersambung ke bab 1576. Terima kasih.